Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan ini Injinkan kami mengurus majid Menyampaikan beberapa Sebagai berikut Pertama Solat Jum'ah pada hari ini Tanggal 9 September 2022 Atau bertempatan dengan 12 Sabah 1444 Waktu Solat Jum'ah Masuk pada jam 11.42 Dan Solat Jum'ah Yang ke-183 Di Masjid Bagusan Ada pun petugas Solat Jum'ah Mu'azir akan diumandalkan oleh Bapak Tadono Mahasirul akan disampaikan oleh Bapak Berrohim Petit dan Imam akan disampaikan oleh Bapak Tadono Untuk terhadap Haji Hidayat Uwa Selanjutnya Kas Masjid Sampai dengan Jum'at tanggal 9 September 2022 Sabdo kas Jum'at lalu Minus 45.53.700 Impat Jum'at tanggal 2 September 2022 Sebesar Rp 1.443.000 Sedekah dari tanggal 2 sampai tanggal 9 September Sebesar Rp 598.400 Pengeluaran sebesar Rp 2.000.000 Total kas saldo Tanggal 9 September 2022 Minus Rp 45.12.300 Selanjutnya Kas Padal Armandu Kematian Kas Jum'at tanggal 9 September 2022 Saldo akhir sebesar Rp 31.577.000 Selanjutnya Pembangunan gedung TPA Minus Rp 598.000 Masih terus berjalan Walaupun saldo kas Jum'at Pengurus Masjid Mengajak seluruh jemaah Dan warga Komplik Kota Bandara Mari bersama-sama Bersedekah Untuk kelanjutan pembangunan Gedung TPA Dinia Dan Sekretariat Masjid Bagus Salam Yang berada di Rumah Masjid Diharapkan kepada jemaah Solat Jum'at Agar mengisi samsak Yang masih kosong Di bagian depan Dan bagi yang membawa HP akan sementara Disayangkan Demi menambah Kehusuhan solat berlima kita Para jemaah Solat Jum'at Demoga tidak Berbicara Ketika khutib sedang Menyampaikan khutbah Tenang Dan dia merahatkan Mendapat rahmat Dari Allah Subhanallah Sebelum kami menutup Kemen ini Mayalah kita bersama-sama Membacakan suratul fatihan Yang kita tunjukkan Kepada saudara-saudari Kita yang sedang Ditipang musibah Atau sakit Semoga diangkat Penyakitnya Dan kepada seluruh jemaah Serta beratur Pembangunan Masjid Bagus Salam Semoga diberi Kesehatan dan Suki yang berokah Serta dijauhukan Penyakit alfalehan Demikian yang dapat kami sampaikan Atas perhatiannya kami ucapkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 khusus untuk mengingatkan hati kemudian untuk kita semua dan pada umumnya untuk seluruh umat manusia marilah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah mati kecuali mati dalam Islam yaitu Islam yang sejati yang mengamalkan agama Islam secara kapal secara sempurna dengan mentaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya serta mencontohi segala apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah yang mengamalkan agama mengikuti sunnah ma'asyurah muslimin rahimahumullah untuk itu waspatlah dengan keadaan sisa umur kita yang setiap saat dan setiap detik berkurang manfaatkan sisa umur kita yang sangat singkat ini untuk mempersiap bekal untuk kehidupan setelah mati yang menuju ke alam akhirat yang kekal dan abad jamah rahimahumullah mati adalah sesuatu peristiwa yang pasti dan mati hanya akan terjadi untuk sekali mati datangnya dengan tiba-tiba tanpa diduga setelah mati barulah kita percaya adanya surga dan neraka beruntunglah orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang tahan akan membahagia dan selamat dimasukkan ke dalam syubah sungguh jelakalah orang yang tidak tahan dan bermaksiat dicampakan ke dalam api neraka menderita dan tersiksa mahasuran muslimin rahimahumullah sesungguhnya kehidupan di dunia ini sifatnya wana yang disementara saja sekarang sekarang ini kita masih berada di dalamnya artinya kita masih hidup di dunia sebentar lagi atau tidak lama lagi kita akan meninggalkan dunia yang wana ini jadi pasti akan mati dan kita akan dipindahkan ke dalam akhirat yang tegal dan awani sebagai tempat kamu mengalaman kita yang sesungguhnya yaitu kehidupan yang tak dikit di akhirat nanti ada syurga yang berlibang dengan segala kenimatan tempat orang-orang yang bertakwa semasa hidup di dunia dan juga ada neraka dengan segala apa kesiksaan yang sangat penuh sebagai tempat orang-orang yang bermaksiat yang tidak taat kepada Allah dan tidak nanti oleh Allah ma'asyurah muslimi teralui makhluk sebuahnya kita nanti menuju ke alam maherat dan akan diawali dengan gematian karena kita semua sudah dicalonkan oleh Allah sebagai camat ya ini calon mati dan kematian itu datang dengan tiba-tiba mungkin di saat kita sedang asyik dengan dunia sedang tidak ingat dengan kematian datang mereka Israel atau mereka akan mencapai nyawa kita atau diawali dengan tanda kita jadi penyakit kemudian setelah itu kita mati dan kematian tidak berdasarkan usia kadangkala baru lahir langsung mati atau baru berusia anak-anak juga mati bahkan tidak sedikit yang mati masa remaja apalagi sudah berusia tua berarti sudah tidak lama lagi waktunya akan mati ma'asyurah muslimin rahimah untuk itu waspadalah dengan bekali diri bertakwa kepada Allah untuk menghadapi mati yang pasti akan terjadi dan akan dialami seluruh makhluk yang bernyawa sebagaimana peman Allah dan Al-Bul'an surat Al-Ibran ayat seratus delam al-bulimah setiap yang bernyawa pasti akan mati kita disunakan untuk banyak-banyak meningat mati dan menyadari sebagai manusia yang banyak sekali berbuat dosa segeralah kita bertaubat sebelum keburu kita wapak jangan terlena asik dengan dunia sehingga lalai menunda-nunda waktu kapan-kapan akhirnya keburu dibalut kain kapal karena saking sibuk dengan urusan dunia masalah akhirat disebeletkan nanti-nanti akhirnya keduluan mati menyesal dalam ukur tidak ada gunanya ma'asyuran muslimin rahimahullah mumpung masih ada kesempatan sekarang dimiliki kesempatan kita yang singkat manfaatkan waktu yang ada untuk segera bertawabat yang tadinya maksiat akan menjadi tahan yang tadinya salim berubah menjadi orang alim ma'asyuran muslimin rahimahullah mati itu waktunya sudah dihentarkan oleh Allah sebagaimana dinyatakan dalam hal Tuhan surah Al-Hibra ayat 145 sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketentangan yang tertentu waktunya datanya kematin itu tiba-tiba sesuai jatah umur yang sudah ditentukan oleh Allah jadi waktunya tidak bisa dibundurkan atau dimajukan sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Nahl ayat 61 maka apabila datang ajal mereka tiada lagi mereka dapat membendurkan barang sedikitpun dan tiada pula mereka dapat meminta tidak membukanya tidak satupun manusia yang bisa terhindar dari kematian sebagaimana kematian yang kamu hindari itu pasti akan menemimu juga Nabi bersabda bersabda dikrali mauti bersabda bersabda dikrali dan ibu Umar paling pandai dikatakan manusia Nabi bersabda orang yang paling banyak meningat mati dan orang yang paling banyak membuat persiapan untuk kehidupan setelah mati mereka orang yang paling bijak mereka memperoleh kemuliaan di dunia dan kedudukan yang paling mulia pulang di akhirat hadis diwet ibu dunia tak perani di kematian oleh sebab itu agar tidak ada penyesalan maailah terlaksanakan yang disabda kata oleh Nabi Nabi bersabda Tersanakan lima perkara sebelum datang lima perkara yang di yang pertama masa mudamu sebelum datang masa tuamu yang kedua masa kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu yang ketiga selagi engkau kaya sebelum datang masa pakemu yang keempat selagi engkau banyak waktu sebelum datang masa sibukmu dan yang kelima selagi engkau masih hidup sebelum datang kematianmu Nabi bersabda maka kita akan berpindah ke alam bersah atau alam kubur yang merupakan awalnya daripada alam akhir-akhir yang kekal dan abadi untuk selama-lamanya di alam kubur akan ada yang namanya nimat kubur tak ada pula tak ada pula siksa kubur jika air-hayat dalam keadaan usulullah timah atau berakhirnya kehidupan dengan kebaikan maka selamatlah kita dan akan merasakan kelimatan di alam kubur dan sebaliknya pula jika pada air-hayat kita keadaan usulullah timah atau berakhir kehidupan dengan keburukan maka celangkalah akan merasakan mengalami bermacam-macam siksa alam kubur yang sangat di nautul bila benda ma'asyurah muslimir rahmatullah ma'ud atau mati akan diawali dengan sakratal ma'ud atau ma'ud lak sakratal ma'ud merupakan peristiwa yang sangat dahsyat karena di saat keretik karena di saat berakhirnya kehidupan tersebut akan menjadi penentu karena tidak bisa diramalkan atau dipastikan apakah akhir-akhir kita nanti dalam keadaan khususul khatimah atau berakhir dengan kebaikan atau sebaiknya pula berakhir kehidupan kita dengan keburukan atau suhul khatimah lakut bila berjari rasulullah s.a.w. menghadapi seluruh ma'ud juga berasakan betapa dasarnya beristiwa di saat menjelang akhir-akhir sehingga di saat sakratal ma'ud rasulullah bersabda sekiranya sakit dan perinya sakratal ma'ud yang di alami umatku dapat ku tangan maka berah aku sendiri yang akan merasakannya betapa cinta dan kasihnya nabi muhammad s.a.w. kepada umatnya sehingga menjelang akhir-akhir ayat beliau yang diingat oleh beliau yaitu umati umati anisa anisa sholat sholat oleh kerana itu kita sebagai umatnya wajib mencintai nabi muhammad s.a.w. dengan bersungguh-sungguh sebagaimana rasulullah mencintai umatnya lebih cintanya seorang ibu kandung terhadap anaknya sebagai tanda bukti kita cinta kepada nabi mari kita dengan mengamalkan atau menghidupkan sunah-sunahnya dari sunah yang kecil seperti mengingkirkan menuduri atau sesuatu yang akan membahayakan orang lain di jalanan sehingga orang selamat kemudian juga kita mampu menghidupkan amalan sunah yang besar yaitu mendakwakan agama fisa bidenda dengan menghidupkan sunah rasulullah rasulullah maka kita mendapat jaminan daripada nabi menjadi orang yang cintainya dan akan bersama-samanya di dalam surga sebagaimana di sabda kemudian nabi yang berhidupkan barang syarfa yang hidupkan sunahku mencintai diriku barang syarfa yang cinta kepada telah dimasukkan ke dalam surga bersama hadis hadis tibat imam kemudian pula kena memperbanyak bersenawat kepada rasulullah s.w.t Allah berfirman dengan kita banyak-banyak bersenawat kepada nabi insyaallah agar kita mendapatkan syafaat nabi di hari akhirat Allah yang mendapat pertolongan daripada nabi dan orang yang paling dekat kepada nabi nanti di akhirat yaitu orang yang paling banyak bersenawat kepada nabi semoga Allah s.w.t setiap berlindungan rahmat kaubik hidayah ini kepada kita sekalian semoga kita digolongkan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah dan kita mohon kepada Allah agar iman kita disempurnakan oleh Allah ya Allah ya Tuhan kami sempurnakanlah iman kami jika akhirat kami dan matikanlah kami dalam keadaan iman yang sempurna mati dalam keadaan khusyur Allah 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 wa'ala 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 Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah Disempurnakan pahalanya Barang siapa dijauhkan dari neraka Dan dimasukkan ke dalam syurga Maka semuanya ia telah berbentuk Kehidupan dunia tidak lain Hanyalah kesenangan yang memperdayakan Kurhan Surah Al-Imran Ayat 185 Barakallahu alaihi wa'alaikum bil-qur'anir wa'alaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu alaihi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu alaihi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu alaihi wa'alaikum warahmatullahi 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 wa'alaikum warahmat Al-Fatihah 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 Allah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah